Intro Video kita kali ini kita akan bermain block surut lagi Dan ya sepertinya jiwa kita akan nge-showcase si buah iblis shadow Shadow punya Gekomaria temen-temen ya Buah iblis ini cukup langka ya Dia di atasnya Venom gak lo gak salah? Eh apa di bawah Venom ya? Ya kalau saya ingat gue sih di atas Venom deh Dia salah satu buah yang paling mahal deh di bawah Dragon Shadow ini masih di bawah Dragon tapi temen-temen ya Dan ya apakah lebih OP daripada Dragon dan apakah lebih OP daripada Venom Nanti kita lihat ya temen-temen ya By the way ini kalau kalian pakai buah iblis shadow Itu ada yang namanya Umbra Meter pak Ini mirip banget sama kayak Venom sih sumpah Jadi kayak ada build upnya dulu ya Ada satu skill yang pakai semua meteran ini temen-temen ya Jadi kalau misalkan di Venom kalau gak salah ada skill apa ya? Gue lupa dah Pokoknya ada salah satu skill yang di bawah iblis Venom Nah itu dia ngabisin Venom ya kan? Kalau gak salah ultinya deh Iya kalau gak salah ya? Iya bener ultinya deh Yang berubah ya? Nah itu dia Nah kalau disini Ya ini sama juga Tapi cuma satu skill doang ya Satu skill doang gitu doang sebedanya ya Dan itu langsung abis semua pak Beda kalau Venom kan dia abisnya pelan-pelan gitu kan? Nah kalau ini gak kita langsung abisin semua Jadi ini kita naikinnya dengan cara apa? Dengan cara ya kalian mesti nge-hit musuhnya ya Contohnya Contohnya kalian ya Pake apa? Pake skill ininya kayak apa? Terbangnya kayak By the way ini terbangnya juga mirip kayak Venom ya Terbangnya pun ngedamage Pak gila nih buahnya bis op anjir Sumpah op banget Sumpah gak bohong gue Buat pvp ini op luar biasa guys Ntar gue kasih tau kenapa ya Oke let's go Kita mulai cuy By the way status gue ya Like always ini kenapa ngebug anjir di Status gue Ya 2100 melee, 2100 defense, 2100 block Jadi damagenya ini full block surut Dan gue pake holy crown Ya dimana dia nambah 5% damage juga kan? Dan gue pake haki Oke Ini udah lengkap nih temen-temen ya Kita langsung aja coy Kita langsung aja skill pertama Somber Rebellion temen-temen ya Jadi ini Kayak gini temen-temen Kayak gini nih Kayak gini ya Tuh jadi kita kayak travel dan terbang ke atas Ini bisa langsung di combo lagi sama Ember Annihilation Atau kalian bisa langsung talon lighter Itu buat di combo enak banget Makanya ini buah pvp banget sih Kita coba ya Somber Kita coba somber Abis itu talon lighter Yang mana coy Talon lighter Tuh bisa kan Bisa coy Kalau deket bisa gak ya Gue gak tau dah Gue gak tau dah bisa apa enggak ya Coba-coba Kalau langsung gitu bisa gak ya Kalau bisa sih GG sih Ini kayaknya lebih bagus sih Digabungin sama superhuman nih Kalau menurut gue ya Coba somber Langsung talon lighter Oh gak bisa Ya itu bisa Itu bisa berarti bener tuh Itu bisa sebenernya bisa Cuman emang aim gue aja burik gitu kan Kalau cepet itu bisa tuh sebenernya tuh Talon lighter sama somber Coba ya Iya bisa 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 Soalnya kalian Kalau kalian pake somber Abelian itu Kalian langsung kayak mental Ke atas gitu coy Jadi Possibility nya banyak banget Kalian bisa Bisa langsung Yang tadi gue bilang ya Bisa langsung ini tuh Ya kan Atau kalian bisa langsung Ember gitu kan Possibility nya banyak banget Atau kalian bahkan bisa langsung Infernal Vortex Tuh 4 ribu Gila sakit banget Anjir Yang ngotak Anjir emang Itu skill gila sih Sakitnya anjir Langsung aja ke skill kedua Shade Nest ya temen-temen ya Ini skill auto aim nih Skill auto aim dari shadow Temen-temen ya Jadi kalian kalau Alen-aren kesini aja Itu dia bisa Alen sendiri tuh Tapi lebih baik Kalau menurut gue ya Lebih baik kalian Kenain langsung ke musuhnya Kenapa? Karena dia ada Hit damage nya pak Jadi kalau dia kena ke musuh Dia ada Ada hit damage nya dulu Kalau gak salah 600an deh Kita coba ya Kita coba Hit damage nya nih Tuh 700an abis itu Baru kena 400 400 400 ya Tapi kalau misalkan Kalian gak arahin ke musuhnya langsung Itu dia cuman kena yang 400 400 nya doang Cuman kena kelelawar Kelelawarnya doang coy Oke Dan by the way Ini semua skill yang tadi kalian pake Itu semua nambah umbrometer kalian ya Ini kalau ke ini doang Nah cuman 400 400 nya doang Tuh yang kena tuh Jadi kurang gitu damage ya Kalau menurut gue langsung Kenain aja Gitu ke musuhnya ya Kalau bisa Ini buat lawan boss Asik banget sih sumpah Oke Langsung ke skill ketiga Nightmare Leech ya Dimana Nightmare Leech ini Ya seperti namanya Leech temen-temen ya Leech dimana Ya dia Pasti nambah darah Kita coba aja oke Nightmare Leech Tuh kalian liatnya darah gue nambah Dan itulah Ya mirip-mirip kayak dragon claw Kalau kalian punya boy blitz dragon Nah itu mirip-mirip pake skillnya dragon Apa sih namanya gue lupa dah Dragon fish Dragon claw Ya itulah pokoknya ya Mirip-mirip kayak gitu Jaraknya pun gak terlalu jauhnya Dari sini kayaknya gak kena nih Ya segini kayaknya gak kena deh Kita coba ya kita coba Nightmare Leech Ya gak kena kan Tuh jaraknya tuh kayak cuman Sependek gitu doang Tapi Bagus banget Itu buat pvp bagus banget Ini makanya gue bilang Bagus buat pvp Kenapa? Karena banyak buat ngelocknya pak Somber Rebellion ngelock ya Ini ngelock nih Udah gitu skill yang C-nya juga ngelock juga Single target lagi gitu kan Jadi ini emang paling bagus Kayaknya sih buat lawan boss Buat pvp gitu-gitu sih Tuh Boom tuh Dan itu damage-nya sakit anjir Sakit loh Oh bisa tuh Tuh Gue combo bisa gak sih ya Gue combo bisa tuh Somber Rebellion abis itu langsung Talon Lighter bisa Berarti pake Dragon Talon pun bisa sebenernya ya Gila sakit banget sih buat pvp Enak banget anjir ini sumpah Buat pvp enak banget Nightmare Leech Bam Buh Damage-nya sakit Bisa ngeheal lagi Imagine Boy bisa bisa ngeheal guys GG makanya Nightmare Leech Gue suka banget Oke let's go Kita langsung aja coy Ke skill terbangnya dulu ya Umbrage Jadi ini bisa terbang Dan kalo kalian perlatiin Itu ada kelelawar-kelelawar ya Dan dia nyerang Yap Nyerang pak Terbangnya pun ngedamage Liat Damagenya sakit loh 300an loh Itu sakit loh Itu buat farming aja enak loh Soalnya gue buat farming Pake itu Pake skill itu Umbrage temen-temen Karena skill 1 kan single target Terus skill ketiganya single target Skill keduanya itu single target ya Kalo kalian gak tau ini Ini single target Tuh Cuman 1 target doang Jadi 3 skill Sumber single target Yang bisa kita pake Itu cuman Umbragein doang Tuh Gila sakit banget Gila sakit banget Liat gak sih pak Dia abisnya cuma 300an Tapi sakit banget pak Tuh Ope anjir Gila Abis itu kalian gabungin lagi Pake ini kek Terus kalian Umbrage lagi Nih kalian Umbrage lagi nih tuh Bisa tuh ya Ini buat farming Enak juga sih Pake Umbrage-nya doang Tapi ya Sayangnya Umbrage-nya doang Ini masih digabung sih Kalo cuma buaya bisnis doang Gak enak buat farming Jadi kalian mesti gabungin Sama Dragon Talent Atau mungkin Apa ya Electric Electric juga lumayan tuh ya Electric bisa tuh ya Tapi enakan Dragon Talent sih Karena ada Ember Annihilationnya Temen-temen ya Jadi kalian bisa dari atas Kalian langsung ke bawah gitu ya Itu enak banget sih Oke let's go Kita ke skill terakhir Dari Shadow Shadow Temen-temen ya Itu adalah Corvus Thornman ya Dimana ini adalah Ultimate-nya temen-temen ya Dan kalian perhatiin nih Umbra meter gue ya Perhatiin oke Umbra meter gue langsung ambis Dan ya Liat Dia akan nge-spawn kayak ginian Dan dia nyerang terus-terusan coy Dan ini bisa digabung Sama Umbrage kalian ya Ini bisa digabung Sama Umbrage kalian Bayangin gak sih Itu setengah darah pak Itu bisa digabung sama Umbrage lagi Mungkin bisa mati langsung musuhnya ya Jadi kalo kalian PvP Pake itu Wah Meninggal sih musuh kalian sih Tuh Nih ini gue naikin Umbra meter gue dulu tuh Naikin Umbra meter Gampang pake Umbrage aja anjir tuh Penuh lagi udah Umbrage meter gue anjir Gue bisa Corvus Thornman lagi anjir Se-OP itu guys emang guys Se-OP itu emang shadow Nih ya Gue bisa langsung Corvus Thornman lagi Kita gabungin sama Umbrage Temen-temen kita liat Demisnya berapa ya Corvus Thornman Langsung Umbrage Udah gitu area luas banget lagi liat tuh ya Areanya luas banget gitu kan Kena skill Corvus Thornman nya Abis itu kalian Umbrage Liat gak sih Langsung mau mati pak OP banget anjir sumpah OP banget pak Gak bohong gue gila ini Boi-Bis OP sih Oke let's go Yuk lon bosu Gila enak banget udah gitu loh Udah mentok lagi Umbra meternya udah bisa dipakai lagi Corvus Thornman nya Jadi Begitu Corvus Thornman yang disitu udah abis Langsung bisa dipakai lagi pak Anjir ini OP banget buat PVP pak Sumpah itu literally musuh kalian Kemana pun Pasti kena damage anjir Karena dari Corvus Thornman kalian ya Kalian kan baru keluar Baru kelar aja skillnya Langsung bisa dipakai lagi gitu loh OP nya kayak gitu coy Ini sekarang kita coba lawan Lawan boss yuk Lawan boss yang di ini kali ya Apa sih Si Siapa namanya itu Cavendish Cavendish Kita coba lawan Cavendish ya Apakah bisa untuk 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 lawan Cavendish nih Ini udah Yang ini udah buat lawan boss ya Talon lighter buat ngelawan boss Eh yang Ini yang Dragon Talon buat ngelawan boss Dicampur lagi shadow ya Buat Enak buat buat ngelawan boss Kita liat aja oke Apakah gue mampu mengalahkan Cavendish Salah satu boss terGG ya Cuman nih sayangnya Bu Eblis Shadow Terbangnya dibatesin sih temen-temen ya Ada waktunya gitu anjir Dia bisa Bisa apa Bisa langsung Turun gitu loh Jadi kalian kalau buat farming Mesti hati-hati sih Karena gue beberapa farming yang di Apa tuh Poses mami Nah itu gue kena Kena black hole-nya mulu anjir Jadi emang mesti rada hati-hati sih Eh kemana Cavendish ya Gue lupa pak Cavendish kemana Kesana ya Kalau gak salah ya Oke let's go Kita lawan Cavendish Apakah udah ada Cavendish ya Belum ada kayaknya deh Kayaknya belum ada deh Yap Belum ada Yaudah kita tunggu dulu Sampai ada Cavendish temen-temen ya Oke coy Akhirnya nge-spawn juga Let's go Kita coba aja langsung temen-temen ya Let's go Ini umbra meter gue udah penuh juga LK emang gampang banget sih Untuk naikin umbra meter Temen-temen ya Kita langsung aja coy Pakai langsung somber dulu Kita langsung kombo langsung talon Bisa kan gak kena Imagine Hmm Alright Langsung Infernal Vortex Hmm Oh shit Gila langsung kelar pak Parah dia Oke Gue langsung ulti aja kali ya Ulti Ulti moment langsung gue terbang Mampus Uh Kena damage sakit batu Buh Buh Mampus tuh sakit tuh Buh Buh Meninggal lo Ow 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 Parah dia Hmm Shit Ini yang shitness Kalau bisa dikenain temen-temen ya Seperti yang gue kasih tau tadi ya Darah gue abis pak Gue lias dulu Aduh gak kena Imagine Mampus tuh kena lo Oke Oke gak kena Oh no 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 Wait Mati Ledakin ya Ledakin Hmm Gue bisa langsung ulti lagi Kalau bisa nih Hmm Sabar santai Sober lagi Sober sober Oh my lord Untung gue menghilang co Untung menghilang Gue butuh darah Gue butuh darah Hmm Lihat kan Isi banget Untuk ikut isi darah Isi pak Gue langsung ulti aja Langsung umpres lagi Buh Meninggal anjir Sakit banget anjir Ini skill Gila ini skill Sakit banget pak Gabung gue Sakit banget anjir Hmm Makan tuh shitness gue Langsung aja skill pertama Aduh Sakit pak Gue butuh darah Gak mau tau Minta darah dong Aduh gila Enak banget anjir Ngehealnya Ngeheal Easy Ngeheal easy Ngapa-ngapain easy gitu kan Aduh enak banget anjir Hmm Nyape gak nih kesitu Oh gila nyampe dong anjir Oke Hmm Oke Oke Santuy Hmm shitness Langsung ulti aja coy Ulti moment Hmm Langsung umpres It's so easy man Lawan boss kayak gini So easy coy Kan emang sesakit itu Anjir sakit banget coy Coo Turun coy Gue butuh darah Oke Oke gue butuh darah Udah gue ambil darah ya Ow ow That's hurt man Get away from me man Oh my god sakit banget anjir Mampus tuh Hmm Hmm mampu tuh Hmm Mampus Hmm Oke ulti lagi ulti Boom Wah dia pergi kemana anjir Imagine dia kesitu dong No Oke kesini dong Sakit dong Sini dong Sini dong Gue butuh darah coy Oh my god gak dapet darah dong Aduh Saber pak Gue gak dapet darah Tidak Tidak gue gak dapet darah Oh Oh anjir Gue gak dapet darah Saber sabar Mati kau Saber gue gak dapet darah Gue minta darah dulu Gue minta darah dulu Gue minta Gue minta list dong Lah kok darah penuh lagi anjir Oh dia udah Awaken ya Awaken mampus Makan Darah minta darah dong Anjir enak banget kan Shitness Oke gak apa-apa Gak kena gak apa-apa Santuy Ini gak kena Imagine Imagine Meninggal lucu Oke Langsung aja ulti Boom Anjir darahnya That's fucking hard man Minta darah Easy Ulti Anjir sakit banget Umbrech 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 Udah Sakit anjir Sakit banget Gila Sakit banget Anjir Sakit banget Penggokil Dewi sakit banget Gila anjir Gila Oke gue butuh nightmare lagi Oh shit Untung aja Nightmare Oke isi darah gak apa-apa Lumayan Lumayan Skill 1 Langsung Skill Oh shit man Langsung infernal Kena gak sih Kena anjir Gila nih infernal Sakit banget Anjir Makan tuh shitness Oke back Back Disidari dulu Disidari dulu Oh my god Hurt Hey that's hurt man Stop man Litch Ulti Ulti Mampus lu Umbrech Ulti Lalu umbrech ya The best emang nih Umbrech sama ulti nih Anjir Anjir sakit pak Ow Mana anjir musuhnya Oh itu dia Sakit cok Gue butuh Gue butuh Liss lagi Gue butuh Liss lagi Wait gak kena Litch Mampus lu Kena Langsung Aduh gak kena Ember Langsung Ulti Boom Oke Shitness Ulti Boom Wajir sakit Langsung lagi Gila liat Enak banget guys Buat lawan boss guys Gue solo loh ini Kavendis anjir Gila gak sih Gila gak sih Karena emang Se-se-gege itu coy Tuh Kena gak tuh Minta darah Aduh gue mati Imagine Gara-gara kesalahan terakhir Imagine Tapi gila Asik buat temen-temen ya Gila sih Ini buah iblis enak banget pak Gak bohong gue Ini buah iblis enak banget Buat lawan boss Kalian liat gak sih Gue hampir Hampir mau mengalahkan Kavendis Solo anjir Solo Imagine gak sih Cuman tuh Kavendis sebenernya gampang Kalo kalian pake ini sih Kalo misalkan kalian pake Budha tuh gampang banget ya Cuman kalo emang pake ini ya Emang Budha pada best Emang lah Budha-Budha gak ada obat Anjir Sumpah Budha gak ada obat Gak ngerti lagi gue Budha bisa seenak itu Anjir Cuman tetep aja Ini enak anjir Sumpah Ini enak loh Tuh Kali misalkan ulti aja nih Boom Ini sakit banget gila Ternyata damage nya Damage nya kayak DPS gitu coy Kayak Venom sih bener Bener-bener mirip sama kayak Venom anjir Sakitnya juga kayaknya sama sih Eh gak Apa sakitan Venom ya Kalo menurut gue sih sakitan Venom sih kayaknya ya Masih lebih sakit Venom sih kayaknya ya Cuman ini ya Tetep-tetep sakit juga anjir Ulti nya sama Umbrech nya digabung Wah gila sakit banget sih Buat PVP GG ini Oke Thank you teman-teman Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah Kita ketemu lagi teman-teman Di video berikutnya Bye-bye Tuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!